Halo sahabat kismis Bunga memiliki makna yang identik dengan kebahagiaan atau simbol yang biasanya digunakan untuk menunjukkan perasaan cinta Tidak jarang orang memberikan bunga kepada teman, pasangan, atau keluarga yang sedang merayakan kelulusan ulang tahun atau perayaan ulang tahun pernikahan Meski identik dengan hal-hal yang menyenangkan dan romantis, beberapa bunga justru dekat dengan image yang menyeramkan Karena biasanya digunakan sebagai bunga tabur yang digunakan dalam prosesi pemakaman Apa saja bunga yang dipercaya bisa memanggil makhluk halus? Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis 5 jenis bunga pemanggil makhluk halus dibalik keindahannya Bunga sedap malam Sesuai dengan namanya, bunga ini hanya bisa tercium wanginya pada saat malam hari Hal inilah yang konon membuat bunga tersebut identik dengan hal-hal mistis Bukan karena wanginya yang hanya bisa dicium di malam hari saja Namun, bau bunga ini dipercaya bisa menangkal santet atau kutukan jahat dari roh jahat Bunga yang umum menghiasi halaman rumah ini ternyata merupakan bagian dari bunga yang dianggap bisa memanggil makhluk halus Mengapa demikian? Karena bunga yang berwarna putih ini dipercaya adalah bunga yang disukai oleh Nyiroro Kidul Dan merupakan bunga yang dimakan oleh Suzana Tidak hanya kedua tokoh terkenal itu saja Beberapa makhluk halus lainnya juga menyukai wangi dari bunga yang berukuran kecil ini Termasuk jin 3. Bunga kantil Sama dengan kedua bunga sebelumnya Bunga yang satu ini juga memiliki wangi yang mencolok dan khas Serta berwarna putih Meski tidak terlalu terkenal Bunga ini umum digunakan dalam prosesi 7 bulanan yang biasa dilakukan dalam adat Jawa Konon wangi dari bunga ini adalah wangi yang disukai oleh kuntilana Sehingga dipercaya pohon bunga ini adalah tempat yang paling disukai oleh kuntilana Untuk dijadikan rumah atau tempat singgahnya Tidak hanya itu Bunga ini juga biasa digunakan sebagai syarat paranormal dalam melaksanakan upacara atau prosesinya Nomor 4 Bunga Kamboja Bunga Kamboja juga menjadi bunga yang dipercaya memiliki unsur magic karena dipercaya bisa memanggil hantu Kamboja kerap kali dicampur dengan sesaji lainnya dalam ritual pemujaan dan pemanggilan arwah Bunga ini juga mendapat julukan bunga kuburan karena sering ditanam di area pemakaman Kondisi ini membuat Kamboja semakin terkesan horor Padahal semua itu hanya karena kebiasaan masyarakat kita yang selalu menanam Kamboja di area perkuburan Nomor 5 Bunga Kenanga Mitosnya bunga berwarna kuning ini disukai oleh tuyul yang menjadikannya bunga kenanga sebagai mainannya Bunga ini juga selalu ada di makam sebagai taburan di atas tanah makam oleh penziarah Bunga yang mendapatkan julukan flower of death ini memiliki wangi yang sangat harum dan juga untuk mengiringi kematian seserang Keberadaannya juga dipercaya dapat mengundang makhluk halus Itulah jenis bunga yang disukai makhluk halus dan beberapa masih ditanam di rumah Bahkan bunga sedap malam biasa dipajang di dalam rumah sebagai hiasan dan karena aromanya yang wangi Percaya atau tidak semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya Namun ingat selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka Maka mereka tidak akan pernah mengusik kita Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini namun bukan berarti mereka tidak ada Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam Kismis